Di sini, dari bagian atas kelarif air itu akan overflow air limbah yang telah terolah, yang telah konsentrasi pencemarnya adalah memenuhi bakum mutu atau sudah menurun. Nah, tadi disebutkannya sebahagian daripada, ini kan dipisahkan airnya ke sana, bagian lumpur. Nah, sebahagian lumpurnya. Nah, salah satu pada lumpur aktif adalah food dibanding rasio masa atau slot loading rate. Itu adalah influent flow rate dikali influent per BOD dalam gram per liter dari influent flow rate-nya dalam Q lainnya. Q dalam meter kubik per hari. Q daripada subserat atau air limbah yang diumpangkan ke dalam tanki aerasi tersebut. Dikali berapa sih sebenarnya kadar BOD yang masuk itu, limbah itu mengandung BOD berapa ya? Nah, dibagi dengan apa? Dibagi dengan MLSS mixer suspended solid yang suspended solid yang tersuspensi, yang tercampur di dalam sistem tersebut. Dalam gelang per liter kali berapa banyaknya dalam reaktor itu? Terima kasih telah menonton! di atas 90% dalam sistem yang konfensi. Nah, apabila harga F per M itu tadi salah satu kriteria mau desain, mau desain apa tadi pengelolaan lumpur aktif ya, apabila harga F per M terlalu rendah, maka dapat menimbulkan tumbuhnya filamen bakteri atau kondisi baki. Nah, pengendapan ditangkis alimentasi terganggu atau sulit. Ada harga F per M yang terlalu rendah, jadi tumbuh filamen yang mengapung. Jika F per M rasio terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan kenaikan kebutuhan oksigen. F per M tinggi ya, sehingga banyaknya makanan dibanding mikroorganisme itu, walaupun dibandingkan tetapi tinggi, itu akan menyebabkan kenaikan kebutuhan oksigen. dan menggunakan naikkan beban atau loading dari clarifier di unit selanjutnya setelah anti-aerasi. Kemudian parameter lain ada namanya umur lumpur. Umur lumpur itu apa? Umur lumpur itu adalah waktu tinggal rata-rata solid di dalam sistem reaktor. Jadi, waktu tinggal rata-rata solid di dalam sistem reaktor. Mungkin ini didapat di Masalah take atau solid retention time itu retensi. Waktu retensi itu yang disimbolkan dengan theta C, waktu tinggal rata-rata solid. Yang solid itu bentuk apa? Solid itu adalah padatan yang mikroorganismenya, mikroorganismenya dan ditambah padatan yang ada di dalam limbah tersebut. Jadi, waktu tinggal rata-ratanya berapa jam kah, atau berapa hari, atau berapa menit, waktu tinggal rata-rata dia berada di dalam reaktor tersebut, sehingga keluar. Jadi, slat egg-nya itu, waktu tinggal lumpur atau umur lumpurnya, adalah berapa masanya dari slat. Berapa masa dari selat, berapa masa di dalam tanki air asli itu, dibagi dengan total slat yang lost, yang keluar ya, yang lost tentunya yang di final, atau yang keluar sebagai air asli. Nah, jadi, berapa masa slat. Masa slat itu, slatnya itu dinyatakan dengan harga mixer, likur, likur suspen solid, padatan yang tercampur sempurna di dalam sistemnya, dikali tentunya volume air asli-nya. Kalau jumlahnya, kita kalikan volume air asli-nya, dibagi masa dari slat yang lost, kali SAS, dan final effluent. Masa slat yang lost, dikali keadaan konsentrasi lumpur yang keluar, dari air atit tank. Biasanya, umur-umur itu antara 3 sampai 4 masa hari. Untuk menghasilkan biologi, jadi kalau dikurang dari situ, tidak terbentuk. Atau, mungkin saja, slat biasanya antara 3 sampai 14 hari. Untuk menghasilkan biologi, lebih kecil dari 3 hari umurnya, maka biomasanya kurang cukup tebal. Kalau cukup kurang cukup tebal, Pak Ayah mengendap. Sehingga terbentuk balking mengambang di permukaan. Balking slat. Apabila QC-nya itu lebih besar dari 14 hari, tinggalnya lebih besar pula dari 14 hari, maka akan terbentuk partikel-partikel yang berbentuk blok. Partikel-partikel yang membentuk blok itu terlalu kecil. Kalau kecil, dia tidak bisa juga mendap. Jadi, harus biar antara 3 sampai 14 hari. Keberadaan daripada si padatan atau biomassa itu di dalam reaktor tersebut. Ini ada grafik hubungan antara umur lumpur dengan BOD yang tersisih dengan efisiensi BOD yang tersisihkan. Umur lumpur dengan BOD yang tersisihkannya. Kalau dia efluen-nya ini, BOD-nya, seiring dengan umur lumpur, dia akan terurai secara bersecepat dan akan berasal sampai saat di sini, dia akan menetap. Nah, di bawah slide A minimum, biomassa dipindahkan lebih cepat, ditegi airasi daripada digantikan oleh pertumbuhan sel baru. Proses ini dimaksudkan secara proses ini nyatakan sebagai washout yang keluar tadi. Apabila apa, dia pabiliun biomassa dipindahkan lebih cepat daripada di airasi daripada digantikan oleh pertumbuhan. Belum lagi tumbuh, sudah keluar. Belum lagi tumbuh, sudah keluar. Dan terjadilah washout. Makanya perlu disresik, regulasi kembalikan dengan sistem dalam gambar di atas tadi ya. Nah, di atas umur ini, semua peningkatan performance diabaikan. Nah, kemudian ada periode antara washout dan kritikal slide A, di mana aktivitas bermasang mungkin naik atau turun secara teratur. Nah, kemudian kriteria desain yang lain adalah slide volume indeks. SPI, ya, slide volume indeks. Itu apa pula? Nah, slide volume indeks itu merupakan ukuran yang menyatakan berat endapan per satu volume dalam miligram per liter larutan setelah 30 menit proses pengendapan. Ambil sampel daripada tanki airasi tersebut, kemudian endak kantung mengendap selama 30 menit. Nah, jadi berapa jumlah yang mengendap itu adalah sebagai mimpi indikasi dari SPI. Sama dengan volume yang dibagi penol kali ekspoi itu volume dari setel solid. Setelah 3 menit, 30 menit dimasukkan ke dalam apakah corong corong kerucut atau apa. Kemudian penolnya itu adalah volume dari selat yang mau dianalisa selat volume indeks itu sambil dengan seribu talit selat volume per SS ya. SPI sama dengan ini. SS sama dengan ini. Selat volume indeks, selat volume selat eh suspended solid itu istilah-istilahnya. Selat volume indeks. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Waktu 30 menit kita kita tunggu mengendap gelanoral-gelanoral yang terbentuk ini. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan waktu dibutuhkan 30 menit untuk mengetahui berapa MLSS-nya yang mengendap. Biasanya pengukuran dapat digunakan dengan imofon seperti ini. Dan data yang dihasilkan pengukuran militer seperti terlarukan di dalam. Total solid yang mudah satu caranya dapat dilakukan adalah dengan penyaringan menggunakan membran yang memiliki ukuran lubang 0,45 mikron. di proses grafimetri lah itu. dalam treatment kedua selat yang dihasilkan biasanya disebut biologi yang ini selat yang disebut itu MLSS itu adalah yang keluar dari klarifier secondary klarifier jadi kalau Anda perhatikan gambar tersebut yang dari sini terlalu dari secondary klarifier nah jika di bahagia rasio yang terlalu tinggi dapat menaikkan kebutuhan oksigen di sini selat kolumen dari kolumen kolumen mula-mula dari selat yang tes sebelum tes selat selat kolumen after 30 menit ini terima kasih supaya lebih lebih sempit dia dari dia lebih sendiri akan lebih menghendap dari luas mukaan mukaan di cepat jadi biasanya menggunakan muka 45 mikron dalam treatment kedua selat yang dihasilkan biologi mixer liquids LSS itu adalah